Oke teman-teman, jadi ini adalah Honda Genio dengan stripping terbaru. Hari ini mari kita bahas tetapi seperti biasa. Yang belum subscribe silahkan di tekan dulu tombol subscribe-nya dan mari kita intro dulu. Nah oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kitmadi ya. Jadi di depan saya ini adalah Honda Genio dengan stripping terbaru di tahun 2021. Sebenarnya penggantian stripping ini sudah sedikit lama ya. Kalau tidak salah sih sekitar tahun 2020, bulan November atau Oktober lah. Tapi saya sendiri baru bisa lihat unitnya hari ini teman-teman. Nah jadi untuk tahun 2021 ini, Honda Genio sekarang itu dibagi menjadi dua tipe. Yaitu tipe CBS dan juga tipe ISS saja. Kalau yang tahun lalu itu tiga tipe ya kalau tidak salah. Nah kemudian untuk strippingnya yang tipe CBS itu menggunakan grafis. Sedangkan yang tipe ISS sekarang menggunakan stripping yang fabulus seperti ini teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa stripping yang seperti ini itu dulunya digunakan untuk Honda Genio yang special edition ya. Kalau kalian ingat itu yang warna hitam dove. Itu menggunakan stripping fabulus seperti ini. Nah untuk sekarang tipe ISSnya sekarang semuanya menggunakan stripping fabulus seperti ini. Dan pilihan warnanya untuk yang tipe CBS itu ada empat. Yang tipe ISS itu juga ada empat teman-teman. Semuanya menggunakan stripping fabulus. Ada warna merah seperti yang di depan kita ini. Kemudian ada hitam dove, brown, dan juga warna putih teman-teman. Nah untuk harganya sendiri Honda Genio tipe CBS itu dijual dengan harga sekitar 17 jutaan rupiah. Dan tipe ISS itu sekitar 18 jutaan rupiah teman-teman. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 110 cc yang mampu menghasilkan daya 6,6 kW dan juga torsi 9,3 Nm. Tentu saja ini mesin yang baru. Mesin yang sama dengan Honda Beat dan juga Honda Scoopy yang terbaru teman-teman. Mesin ini karakternya overstroke. Jadi bisa dibilang lebih irit ya teman-teman untuk konsumsi bahan bakarnya. Rangkanya sendiri sudah menggunakan rangka terbaru dari Honda yaitu rangka E-Shaft teman-teman. Nah oke, jadi kita lihat dulu dari dekat seperti apa strippingnya teman-teman. Untuk Honda Genio warna merah dengan stripping Fabulus. Jadi strippingnya seperti ini. Dari depan ini grafisnya sama ya dengan Fabulus yang tipe lama. Menggunakan warna merah dan juga strippingnya warna putih. Kemudian ada logo Genio disini. Ini menggunakan warna emas teman-teman. Kemudian di bawah ada logo Kombi Brake yang kecil. Kemudian lanjut ke belakang. Di belakang ada stripping Fabulus teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ada logo Genio lagi. Nah sebagai informasi saja untuk warnanya ini. Warna merah ini menggunakan warna merah metalik ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau kita lihat dari sebelah kanan. Itu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini desainnya. Sedikit kita bahas tentang fiturnya. Dari depan dulu. Honda Genio ini menggunakan lampu yang full LED. Dari lampu dekat dan lampu jauhnya ya. Dan ini paketnya sudah dapat garnish di sebelah sini ya. Jadi ini garnish bawaan. Aksesoris tambahan teman-teman. Dan kemudian masih menggunakan bohlam biasa untuk lampu shennya. Bannya sendiri menggunakan ban dengan ukuran 80x90 ring 14. Menggunakan cakram juga yang depan dan desain velgnya seperti ini. Nah kemudian kita lanjut ke bagian atas untuk speedometernya. Speedometernya. Jadi speedometernya itu seperti ini teman-teman. Speedometernya ini sudah full digital. Kemudian sudah ada odometer. Eco indikator dan ada logo Genio disini sebenarnya. Kalau kalian kelihatan. Nah logo Genio ini bisa nyala ya. Kalau malam hari teman-teman. Atau mesinnya saat nyala. Nah kemudian seperti biasa di sebelah kanan ada tombol start. Kemudian tombol ISS ya. Karena ini sudah tipe ISS. Atau tipe tertinggi dari Honda Genio. Kemudian di sebelah kiri. Seperti biasa ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol sen. Kemudian untuk kunci kontaknya ya. Kunci kontaknya seperti ini. Nah kunci kontak biasa ya. Sudah bermagnet. Dan kita bisa buka seatnya dari sini juga teman-teman. Nah kemudian untuk warnanya. Di speedometer ini menggunakan warna hitam dan juga warna merah. Dan warna merah ini dilanjut sampai bagasi atau kompartemen ya. Dan kompartemennya sendiri untuk Honda Genio ini di sebelah kiri ya. Seperti ini. Lumayan luas dan di sebelah kanan juga ada. Dan untuk gantungan barangnya masih menggunakan gantung. Dan untuk gantungan barangnya masih menggunakan gantungan barang yang pipe lama seperti ini teman-teman. Belum bisa dilipat seperti Honda Scoopy. Nah kemudian kita lanjut ke belakang. Joknya sendiri menggunakan jok dengan warna hitam. Dan kemudian dilanjut dengan behel yang warna hitam juga teman-teman. Kita buka joknya dulu. Jadi bagasinya seperti ini. Bagasinya ini bisa diisi hingga 14 liter. Kemudian sudah ada power outletnya juga di sini ya. Nah power outletnya seperti ini. 12 volt tetapi ini belum USB teman-teman. Kemudian untuk tangkinya sendiri bisa diisi hingga 4,2 liter. Nah kemudian kita lanjut ke belakang ya. Jadi Fabulous ini dengan warna merah ini sepertinya terlihat lebih bagus daripada warna hitam doff. Menurutku sih teman-teman. Jadi persepsi orang bisa beda-beda untuk masalah warna ya. Nah untuk CVT-nya sendiri bisa kalian lihat. Belum ada perubahan sama sekali. Masih menggunakan CVT sama dengan yang tipe lama. Bannya sendiri untuk yang belakang menggunakan ban dengan ukuran 90x90 ring 14. Sudah tubeless dan masih menggunakan sistem pengereman trommel teman-teman. Nah untuk CVT-nya ini atau mesinnya ini masih mendapatkan kickstarter ya. Beda dengan Honda Scoopy. Kalau Honda Scoopy itu ada dua tipe ya. Yang menggunakan kunci kotak biasa itu dapat kickstarter. Tapi kalau yang keyless itu enggak dapat teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke belakang. Untuk belakang ini bodinya juga masih menggunakan warna merah. Nah kemudian desain lampunya seperti ini. Masih menggunakan lampu bolam biasa untuk lampu stop. Kemudian juga lampu sennya teman-teman. Desain sparkboard-nya bisa dibilang mirip dengan Honda Scoopy ya sekarang. Jadi bisa kalian lihat Honda Genio ini desain sparkboard-nya bisa dibilang sekarang mirip dengan Honda Scoopy. Atau Honda Scoopy mirip dengan Honda Genio. Nah seperti ini sparkboard-nya. Ada dudukan plat nomor dan di atasnya ada lampunya teman-teman. Jadi standarnya seperti ini ya. Sekarang ada lampu untuk plat nomornya teman-teman. Nah kemudian untuk cover knalpot-nya bisa kalian lihat di sini ya. Nah cover knalpot-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini plastik APS biasa. Nah oke ya teman-teman. Jadi itu tadi review tentang Honda Genio dengan stripping terbaru di tahun 2021 ini. Bagi kalian yang sedang mencari motor ini semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman. Sebagai tambahan informasi aja untuk aksesoris ini bisa berbeda-beda di setiap daerah ya. Jadi di daerah A kadang-kadang nggak sama dengan di daerah B. Atau juga tergantung dealernya teman-teman. Jadi lebih jelasnya untuk aksesoris bisa kalian tanyakan ke dealer terdekat di rumah kalian. Atau di tempat kalian beli teman-teman. Ingat selalu pesan ibu kemana-mana selalu pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu kesehatan kalian teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa follow instagram dan juga akun tiktok saya di adpaketmedia juga teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.